Halo des, kembali lagi bersama Minsay di channel seputar Bollywood Kali ini, Minsay akan menceritakan alur cerita film waris film tahun 1998 Film ini dibintangi oleh Semita Patil sebagai Paramjit atau biasa dipanggil paru Raj Babar sebagai Binder Amrita Singh sebagai Sibo Raj Kiran sebagai Serafan Serta beberapa artis lainnya Film waris yang berarti wasiat adalah sebuah film berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 6 Mei tahun 1988 Film ini menceritakan tentang suami paru dibunuh secara brutal oleh paman dan sepupunya yang serakah Yang berupaya merebut tanahnya Paru datang dengan rencana tidak biasa yang membutuhkan dukungan adik perempuannya dan pengorbanan yang tinggi Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini silahkan subscribe dan nyalahkan loncengnya Film dibuka oleh duda multijutawan yang bernama Kisan Singh Menyiapkan surat wasiat yang menyatakan bahwa harta leluhurnya dibagi rata di antara kedua putranya yang bernama Gajan dan Dula Kisan juga memberikan putra Gajan yang bernama Serafan mewarisi tanah pertanian miliknya Dula marah dan menghadapi Kisan karena Kisan tidak mewariskan apapun kepada ketiga putranya yaitu Tade, Dara dan Cote Dula menghadapi ayahnya yang mengarah pada pertengkaran dan mengarah pada kekerasan hingga Kisan terbunuh dalam prosesnya Dula kemudian ditangkap oleh polisi dan dipenjara Selama Dula dipenjara putra-putra Dula dibesarkan oleh Gajan Bertahun-tahun kemudian Gajan sudah tua dan putra Gajan serta putra Dula telah tumbuh dewasa Serafan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Paramjit alias Paro di sebuah pameran Saat itu dupata yang dipakai Paro tersangkut pada kalung Serafan Paro melepaskan dupatanya yang tersangkut kalung Serafan Serafan terpesona pada kecantikan Paro Paro bersama teman-temannya kemudian masuk ke tempat foto Karena mereka ingin difoto oleh fotografer Fotografer memerlukan waktu untuk mencetak foto Jadi Paro bersama dengan teman-temannya pergi dulu Serafan menjadikan kesempatan itu untuk mendapatkan foto Paro Dengan membayar fotografer dengan banyak uang Fotografer langsung memberikan foto Paro kepada Serafan Dan Serafan menyimpan foto Paro di bawah bantal tidurnya Pembantu rumah menemukan foto Paro di kamar Serafan Dan pembantu rumah menggoda Serafan Serta menunjukkan foto Paro pada Gajan Gajan bertanya siapa gadis yang ada di foto ini Dengan gugup dan malu-malu Serafan memberitahu ayahnya tentang Paro Paro hanyalah wanita biasa yang tinggal Bersama adiknya yang bernama Sibo dan ibunya Sehari-hari Paro mencari nafkah dengan bertani Keluarga Paro bukanlah keluarga kaya Paro yang cantik digoda oleh salah satu pemuda desa Saat Paro selesai mengambil rumput Paro menyuruh pria yang menggodanya untuk melepaskan tangannya Namun pria itu malah memeluk Paro dan menyentuh Paro dengan tidak pantas Paro menancapkan celurit pada dahi pria itu Namun tetap saja pria itu menyentuh Paro dengan tidak pantas Sampai ada seorang warga desa lainnya yang membantu Paro Adik Paro yaitu Sibo sangat mementingkan penampilan dan sangat centil Penampilan Sibo sangatlah berbeda dari warga desa Sibo sering memakai pakaian modern Sehingga Sibo menjadi bahan gosip para tetangganya Namun Sibo tidak peduli dan tidak mendengarkan Sibo justru tambah pamer akan penampilannya yang beda daripada yang lain Suatu hari saat Sibo sedang berjalan-jalan Sibo dikejar anjing Sibo ketakutan dan menabrak seorang lelaki bernama Binder Binder merupakan tetangga Sibo yang sudah lama merantau ke kota Dan saat ini Binder baru saja pulang ke desa Binder berkunjung ke rumah Sibo Dan bertemu dengan Paro dan ibu Paro Sedangkan Sibo hanya menatap lewat jendela Lalu ibu Sibo memperkenalkan Sibo pada Binder Dan Sibo pergi bersama temannya Binder mengejar Sibo dan menyapa Sibo Binder mengingatkan Sibo bahwa dia adalah Binder Teman masa kecil Sibo Sibo merasa malu saat Binder mendekatinya Namun setelah itu mereka menjadi dekat Dan Binder menyukai Sibo Mereka sangat sering menghabiskan waktu bersama Suatu hari ayah Serafan yaitu Gajan Bertemu dengan Paro Gajan terkesan pada kebaikan Paro Dan Gajan mengingat bahwa Paro adalah gadis yang ada di foto Gajan kemudian pergi ke rumah Paro dan menemui ibu Paro Gajan meminta Paro untuk menikah dengan putranya Ibu Paro sangat senang bahwa Paro akan segera menikah Bahkan Sibo juga sangat senang bahwa kakaknya akan segera menikah Sibo memberitahu Binder bahwa kakaknya akan segera menikah Dan Binder juga ikut senang atas pernikahan Paro yang akan segera berlangsung Teman-teman Paro sering menggoda Paro tentang Serafan yang membuat Paro tersipu malu Serafan juga mendatangi desa Paro hanya untuk bertemu dengan Paro Paro masih tidak tahu jika Serafan adalah calon suaminya Saat Paro tahu langsung dari Serafan bahwa dia adalah calon suami Paro Paro terkejut dan tersipu malu Serafan mendekati Paro karena Serafan ingin berbicara dengan Paro Paro dan Serafan keduanya jatuh cinta hingga akhirnya mereka berdua menikah Semua orang sangat bahagia atas pernikahan Paro dan Serafan Namun tidak dengan ketiga anak Dula Ketiga anak Dula yang tidak suka atas pernikahan Paro dan Serafan Pergi ke kedai untuk minum dan mabuk Akhirnya hukuman Dula selesai Dula dibebaskan dari penjara setelah sekian lama Dan Dula pulang ke rumah Saat itu masih suasana pernikahan Paro dan Serafan masih hangat Dan Dula melihat rumah Gajan dihias dengan meriah Sementara rumah Dula yang ada di sebelah rumah Gajan Terlihat usang dan tidak terurus Anak Dula menyambut kedatangan Dula dan Dula kembali bergabung dengan keluarganya Dula sangat marah saat melihat anak-anaknya bermalas-malasan dan mabuk Dula membandingkan kehidupannya dengan kehidupan Gajan Keesokan harinya Dula menemui Gajan Dan mengucapkan selamat atas pernikahan Serafan Gajan dan Serafan merasa tidak senang akan kehadiran Dula Meski begitu Serafan tetap menghormati Dula dan meminta berkah dari Dula Dula kemudian menemui Gajan secara pribadi dan Dula mengungkit masalah warisan Gajan marah Dula mengungkit masalah warisan Karena Gajan tahu bahwa Dula yang telah membunuh ayah mereka Sedangkan pasangan pengantin baru Paro dan Serafan menjalani kehidupan yang bahagia Serafan membawa Paro ke tanah pemberian kakeknya Dan Serafan juga menceritakan tentang ibunya kepada Paro Serafan membawa Paro berkeliling di tanahnya Dan sekarang tanah itu Serafan berikan pada Paro Paro tidak habis pikir bagaimana bisa Serafan memberikan tanah yang sangat luas itu kepadanya Dula bersekongkol dengan seorang penjahat untuk membunuh Serafan Serafan yang sangat baik hati saat itu sedang berkumpul dengan warga miskin Dan memberi bantuan kepada mereka Serafan akan kembali ke rumahnya melewati jalanan desa yang gelap Serafan dihentikan oleh seseorang yang meminta bantuannya Dan tidak menunggu lama Serafan ditusuk di bagian perut Warga desa menjadi heboh melihat kondisi Serafan yang mandi darah Sebagian warga desa mengejar pelaku penusukan Serafan Binder berhasil menangkap pelaku penusukan Serafan dan memukulinya Namun wajah pelaku penusukan Serafan tidak terlihat Dan pelaku penusukan Serafan berhasil melarkan diri Pelaku penusukan Serafan adalah orang suruhan Dula Dan Dula menyuruh kedua anaknya untuk menghabisi pelaku penusukan Serafan Supaya pelaku tidak buka mulut saat tertangkap Sementara Serafan tidak sadarkan diri Keesokan harinya polisi mendatangi rumah Gajan untuk bertanya tentang kasus penusukan Serafan Dula menuduh seseorang atas kasus penusukan Serafan Serafan tidak selamat dan Paro menjadi janda Paro tentu saja sedih setelah suami yang baru saja dinikahinya telah tiada Sibo dan ibunya membawa Paro pulang Sedangkan kedua anak Dula sangat senang Karena Serafan telah tiada dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menguasai kekayaan Serafan Paro masih bersedih dan tidak mempunyai semangat untuk hidup Paro terus memikirkan Serafan Dula meminta izin Gajan untuk menikahkan janda Serafan Yaitu Paro dengan anak terakhir Dula yang tidak normal yang bernama Cotu Tentu Gajan marah dengan niat Dula Karena belum lama Serafan meninggal dan Dula sudah ingin menikahkan Paro dengan putranya Meski Gajan tidak setuju Dula mengirim anaknya untuk mengirimkan lamaran pada Paro Paro dan ibunya tidak menerima lamaran dari Dula Dengan marah mereka membuang seserahan pemberian Dula Dula marah dan menghina keluarga Paro Dula ingin menikahkan anaknya dengan Paro Bermaksud untuk mendapatkan tanah milik Serafan Dula dan anak-anaknya yang sangat ingin menguasai kekayaan Gajan Menyingkirkan satu persatu pelayan rumah Gajan Sehingga Gajan yang bersedih dan kesepian Atas kematian Serafan menjadi tambah sedih Salah satu pelayan rumah mendatangi Paro Dan memberitahu Paro bahwa Gajan saat ini tidak baik-baik saja Dan Dula serta anak-anaknya berusaha menguasai tanah dan kekayaan milik Gajan Tanah milik Serafan terbengkalai begitu saja Dan tidak ada yang memiliki hak untuk memiliki tanah itu selain Serafan Meskipun Serafan telah memberikan tanah itu kepada Paro Paro tidak mempunyai keturunan dari Serafan Dan Serafan belum memberikan tanah itu kepada Paro secara tertulis Jadi saat itu Serafan memberikan tanahnya kepada Paro hanya lewat lisan Dengan tidak adanya siapapun yang mengklaim hak mereka atas tanah Serafan Hal ini membuka jalan bagi Dula dan ketiga putranya Untuk mengambil alih tanah itu Namun Paro tidak akan membiarkan hal itu terjadi Paro memutuskan untuk kembali ke rumah Gajan Paro memberitahu ibunya akan keputusannya untuk kembali ke rumah Gajan Dan ibu Paro mengizinkan Paro sangat sedih saat melihat kondisi Gajan yang bersedih Dan tubuhnya juga tambah kurus Sebagai seorang janda Paro menerima banyak ejekan dari warga desa Karena Paro melanggar aturan dengan pergi ke kuil Paro melawan ejekan para wanita desa yang mengejeknya Dan tetap melanjutkan ke kuil untuk berdoa kepada Tuhan Paro juga mengunjungi tanah milik Serafan Karena disanalah Paro merasa Serafan ada di dekatnya Paro dihentikan oleh Dula dan ketiga anaknya Paro tidak takut pada mereka Dan melanjutkan perjalanan Namun Paro dihentikan oleh Dula Dan Dula mengejek Paro yang dijawab dengan ejekan oleh Paro Dula mendorong Paro Sehingga Paro jatuh di tangan anak pertama Dula Secara bergiliran Paro dioper Dula juga melepas dupata yang dipakai oleh Paro Paro tetap tidak takut Dan terus melawan Dula Dula menyuruh kedua anaknya Untuk menghabisi Paro Tetapi Paro berhasil melakukan pertahanan diri Sehingga Dula dan anaknya tidak jadi menyerang Paro Setelah kepergian Dula dan ketiga anaknya Paro menangis di tanah milik Serafan Paro mengambil lagi dupatannya yang telah jatuh ke tanah Paro berjanji bahwa dia akan tetap mempertahankan tanah kebanggaan milik Serafan Paro menangis dan berbicara dengan Serafan yang telah tiada Satu-satunya cara Paro dapat mencegah Dula dan anaknya mengambil alih tanah Serafan Adalah dengan melahirkan anak Namun Serafan telah meninggal Jadi Paro tidak bisa memberikan ahli waris atau keturunan dari Serafan Paro menemui Gajan dan meminta supaya Gajan menikah lagi Agar Gajan mempunyai ahli waris atau keturunan Paro meminta beberapa wanita untuk menikah dengan Gajan Namun tidak ada satu pun wanita yang mau menikah dengan Gajan Bahkan sahabat dekat Paro pun tidak mau Paro memberitahu Gajan bahwa dia ingin Gajan menikah Supaya Gajan memiliki pewaris Gajan terkejut dengan permintaan Paro Paro menjelaskan bahwa seorang pewaris sangatlah berarti bagi Gajan setelah Serafan meninggal Gajan menganggap Paro gila karena dirinya sudah tua Dan apa kata orang jika dia menikah lagi di usianya yang sudah tua Paro dan Gajan berdebat Gajan dengan marah mengatakan siapa wanita muda yang mau menikah dengannya Paro menjawab bahwa dia akan menikahkan Gajan dengan seorang wanita Paro akan menikahkan Gajan dengan Sibo, adik perempuannya Gajan menolak Tetapi Paro memaksa sehingga Gajan tidak punya pilihan lain Gajan mengatakan apakah adik Paro mau menikah dengannya Paro meyakinkan Gajan bahwa Sibo pasti mau Paro tidak tahu bahwa Sibo sedang menjalin hubungan dengan Binder Dan mereka berdua saling mencintai satu sama lain Sibo sangat sering menghabiskan waktu dengan Binder Suatu hari Sibo pulang larut malam diantar oleh Binder Sibo sangat senang karena Paro datang Sibo berlari meninggalkan Binder Dan langsung masuk ke dalam rumahnya memeluk Paro Paro memberitahu Sibo bahwa dia akan membawa Sibo ke rumah mertuanya Sibo sangat senang mendengar itu Paro belum memberitahu Sibo bahwa dia ingin Sibo menikah dengan Gajan Paro menjelaskan kondisi keluarganya saat ini Dan Paro menginginkan seorang pewaris Kemudian Paro mengatakan bahwa dia ingin menikahkan Sibo dengan seseorang Sibo terkejut mendengar itu dan Sibo semakin terkejut ketika Paro mengatakan Sibo akan menikah dengan ayah mertua Paro yaitu Gajan Siapa sih yang gak terkejut kalau mau dinikahkan sama orang yang sudah tua Paro sangat memohon pada Sibo agar Sibo mau menikah dengan Gajan Ibu Sibo juga mendukung Namun tekanan Paro pada Sibo dihentikan oleh Binder Binder memberitahu Paro dan ibunya bahwa Sibo dan dirinya saling mencintai Binder juga tidak akan membiarkan Sibo menikah dengan orang lain selain dirinya Binder juga menyalahkan ibu Sibo yang tidak tegas Dan membiarkan Sibo menikah dengan lelaki tua Sibo dilema pada dua pilihan Di sisi lain dia sangat menyayangi Paro Namun di sisi lain dia juga mencintai Binder Binder dengan marah menjelaskan tentang masa lalu ibu Paro Binder kemudian pergi dengan marah dari rumah Sibo Paro meminta penjelasan dari ibunya maksud dari ucapan Binder Ibu Paro menjelaskan bahwa Sibo ternyata bukanlah anak kandungnya Orang tua Sibo menitipkan Sibo kepadanya di masa lalu Dengan kasih sayang Ibu Paro merawat Sibo dan membesarkan Sibo bersama dengan Paro Sibo menangis mendengar itu Paro menghibur Sibo yang bersedih Sibo mengambil keputusan bahwa dia mau menikah dengan ayah mertua Paro Paro sangat senang mendengar itu Sibo menemui Binder dan memberitahu Binder bahwa dia setuju menikah dengan ayah mertua Paro Binder marah dan sedih mendengar itu Binder mengatakan bahwa tidak ada gunanya menulis nama mereka berdua di dinding Binder mulai menghapus nama Sibo dari dinding Namun Sibo menghentikannya dan Sibo mengatakan nama Binder akan selalu melekat di hatinya Sibo meminta maaf pada Binder dan meminta Binder untuk merelakannya menikah dengan Gajan Keesokan harinya Sibo menikah dengan Gajan Dula dan anaknya tidak terima pada pernikahan Gajan Sementara para tetangga membicarakan tentang pernikahan Gajan dan Sibo Singkat waktu Sibo hamil anak Gajan Paro sangat senang atas hamilnya Sibo Sibo akan pergi ke rumah ibunya untuk memberitahu bahwa dia sekarang sudah hamil Di tengah jalan Sibo bertemu dengan Binder Kecanggungan tentu saja ada di antara mereka Apalagi Gajan ternyata mengenal Binder Gajan tidak tahu kalau Sibo merupakan mantan kekasih Binder Sementara Paro terus berdoa untuk keselamatan Sibo dan bayinya Sampai pada akhirnya Sibo melahirkan seorang bayi lelaki Paro sangat-sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Tuhan Gajan juga tidak kalah senang karena Sibo melahirkan bayi lelaki Sibo melahirkan di rumah ibunya Jadi Paro dan Gajan pergi ke sana dan melihat bayi Sibo Perayaan besar diadakan dalam rangka menyambut kelahiran bayi Sibo Paro sangat menyayangi Putra Sibo Saking bahagianya Paro menari di pesta perayaan kelahiran Putra Sibo Dula dan anaknya tidak terima atas lahirnya Putra Gajan Dula dan anaknya kembali merencanakan rencana jahat Paro yang sangat senang atas hadirnya Putra Sibo memamerkan Putra Sibo pada Dula dan ketiga anaknya Dula dan kedua anaknya menghentikan mobil yang dinaiki Gajan di tengah jalan Dula akan menghabisi Gajan Gajan melawan Dula dan kedua anaknya Namun Gajan kalah jumlah sehingga dengan mudah Dula dan kedua anaknya memukul Gajan dan menggantung Gajan di pohon Sampai Gajan tidak lagi bernyawa Dula beserta kedua anaknya kemudian memberitahu Paro dan Sibo bahwa Gajan telah tiada Sibo sangat sedih Anak Dula akan mengambil bayi Sibo Namun Sibo dan Paro berusaha semaksimal mungkin Membawa bayi Sibo pergi Paro menghalangi setiap penjahat yang mencoba mengambil bayi Sibo Pelarian Sibo diikuti oleh Dula dan anak buahnya Paro berlari secepat yang dia bisa untuk mencapai Sibo Warga desa yang mengetahui kejahatan Dula ikut serta mengejar Dula Sibo bertemu dengan Binder Sibo memohon supaya Binder menyelamatkannya Binder berkelahi dengan Dula dan beberapa anak buahnya Sementara anak buah Dula yang lain berusaha menangkap Sibo Binder kalah jumlah dan berhasil ditangkap dengan mudah Dula akan menghabisi Binder Namun warga desa datang tepat waktu dan menyerang Dula serta anak-anaknya Dula tanpa sengaja menembak anaknya sendiri di tanah milik serafan Dula sangat sedih karena anaknya langsung mati Dula akan mengambil Putra Sibo dan akan menembaknya Tetapi Paro pasang badan sehingga tembakan Dula mengenai Paro Binder memukul Dula habis-habisan Lalu Paro yang tertembak menusuk Dula dengan penuh kemarahan Hingga Dula tewas Tidak lama setelah itu Paro menghembuskan nafas terakhirnya Dan Paro meminta Supaya Binder menikahi Sibo Jadi itu dos alur cerita dari film waris Film tahun 1988 Informasi buat kalian yang tidak tahu Reka mengisi suara mendiang aktris Semita Patil di film waris ini Jadi yang di film waris bukanlah suara asli Semita Patil Melainkan suara Reka Karena Semita Patil meninggal sebelum film waris tahun 1988 dirilis Semita Patil meninggal pada tahun 1986 Tepat setelah beberapa hari Semita Patil baru saja melahirkan anaknya yaitu Peratik Babar Setelah melahirkan Semita sakit keras Dan menghembuskan nafas terakhirnya Semita Patil sendiri merupakan istri dari Reka Babar Dan anak Semita Patil yaitu Peratik Babar Juga mengikuti jejak ayah dan ibunya menjadi aktor di industri perfilman Bollywood Semita Patil memenangkan piala aktris terbaik Di beberapa penghargaan film Atas dedikasinya di perfilman Bollywood Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya